Kegiatan Jalan Sehat dan Pemilu Damai 2024 yang digelar di Bundaran Besar Palanggaraya pada minggu berhadiah umroh dan wisata religi. Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sobran bersama masyarakat Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama Sambut Pemilu Damai 2024. Kegiatan Jalan Sehat Sambut Pemilu Damai 2024 tersebut ditelenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipusatkan di area Bundaran Besar Kota Palanggaraya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng Herman. Silahkan rekan Herman. Ya baik, benar sekali mai. Kegiatan Jalan Sehat dan Pemilu Damai 2024 kemarin pada minggu 4 Februari 2024 yang digelar di Bundaran Besar Palanggaraya kemarin yang berhadiah umroh dan wisata religi bagi warga Kota Cantik yang beruntung berlangsung meriah. Terpantau juga di lapangan bahwa kegiatan tersebut juga disambut positif oleh warga Kota Cantik Palanggaraya karena sebanyak ribuan orang yang ikut andil berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Jalan Sehat Sambut Pemilu Damai 2024 tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berpusatkan di area Bundaran Besar Kota Palanggaraya. Saat sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengatakan kegiatan tersebut juga dalam rangka menyambut hajat konsional menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024. Kegiatan tersebut merupakan satu dan terangkaian dari Deklarasi Pemilu Damai 2024 serentak se-Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah tersebut mengajak harapan besar dalam pemilu nanti dinongi oleh kemana dan kedamaian yang disetakkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri. Serta tidak lupa ia menyemangati masyarakat Kalimantan Tengah agar mengawal pemilu dengan gembira dan tanpa adanya politik uang atau pelanggaran yang ada di dalamnya. Sugianto juga mengajak pemilu damai 2020 nanti berlangsung secara damai aman, nyaman, dan masyarakat Kalimantan Tengah bisa disambut dengan gembira dan jangan ada perasaan was-was bahwa saat pemilu nanti, pesta demikasi ini patut direahkan dengan semangat dan juga aman dan tentram. Karena untuk tujuan pemilu damai adalah mempersatukan persepsi setiap-siap orang agar menjadi satu padu. Dalam momen tersebut juga, Sugianto selaku Gubernur Kalimantan Tengah membuka pasar penyimbang dan pasar UMKM di kawasan Bundaran Besar. Kemudian untuk menantikan antusias masyarakat menyambut pesta demokrasi, Gubernur memberikan hadiah rupa umruh dan wisata religi bagi 20 orang yang beruntung. Di hari sambutannya, Sugianto mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk tetap damai dan nyaman saat pemilu pada 14 Februari 2024 ini berlangsung. Sekian yang depan saya sampaikan, May, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Herman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!